Pemirsa grup musik dan etnik namaan asli Kabupaten Jember, Lingkar Kreatif Independen atau Lincrafin, menapaki perjalanan perdanaannya menuju pentas dunia. Kami sudah rombongan 24 personil juara nasional tersebut berangkat ke Jakarta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan dan tampil di kota Daegu, Korea Selatan pada 14 Juni 2023 mendatang. Dan informasi ini juga menjadi penutup jumpa kita di program News FTV Jember hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Genggudia pamit undur diri. Sampai jumpa. Rombongan 24 personil Lingkar Kreatif Independen Lincrafin berangkat ke DKI Jakarta dengan menggunakan kereta api pandalungan di Stasiun Jember, Kami Sore. Grup musik dan etnik namaan asli Kabupaten Jember itu akan memulai perjalanan menuju pentas dunia. Usai resmi ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk tampil pada ajang World Cultural Industry Forum yang digelar oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di kota Daegu, Korea Selatan. Bersama sejumlah grup musik asal Indonesia lainnya yang lolos kurasi, Lincrafin yang berstatus sebagai juara lomba karya musik anak komunitas 2021 ini akan menyuguhkan penampilan memukau untuk memperkenalkan potensi Kabupaten Jember di mata dunia. Ketua Harian Lincrafin, Bobi Rahadian menjelaskan, grup musik besutannya akan tampil dengan mengenakan kostum perpaduan tradisional dan modern, serta membawakan tujuh lagu berciri khas Jember. Kalau esensinya sih kemarin menurut arahan Pak Bupati adalah bagaimana teman-teman bisa mengenalkan Jember, Jember dikenalkan dengan cara apapun. Bagi Lincrafin kita mengenalkannya lewat musik, lewat di dunia digital, lewat musik. Karena bisanya kami di musik dan sesuatu yang berhubungan sama produk seni, jadi itu yang kita coba tolong. Ada berapa personel? Ada berapa personel Mas? Kostumnya kita bikin, bikin dari teman-teman desainer yang lulusan JFC. Juga ada beberapa dari Mas Daniel sama Mas Indra. Jadi unsur JFC-nya Mas Indra. Rencananya Lincrafin akan manggung terlebih dahulu di Galeri Indonesia Kaya Jakarta pada tanggal 10 Juni sebelum akhirnya bertolak ke Daegu, Korea Selatan 14 Juni 2023 mendatang.